Pada semester pertama tahun 2020, ekspor ikan dan pengiriman ikan dari belitung keluar daerah menurun sekitar 40% lantaran terdampak pandemi COVID-19. Ekspor ikan dari belitung pada semester pertama hanya 600 ton, padahal pada tahun lalu di perede yang sama ekspor ikan mencapai 1000 ton. Hal serupa juga terjadi dengan pengiriman ikan dari belitung keluar daerah yang menurun sebesar 25%, yakni tahun ini pengiriman ikan keluar daerah hanya 3000 ton, pada tahun 2019 pengiriman ikan keluar daerah mencapai 4000 ton. Penurunan ekspor ikan dari belitung ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan sekitarnya serta pengiriman keluar daerah seperti Jakarta dan Bangka menurun lantaran sebanding dengan penurunan permintaan ikan dari daerah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, Firdau Zamri mengatakan saat ini pengiriman ikan tetap berjalan rutin namun banyaknya pengiriman sesuai permintaan mitra yang bekerja sama dengan perusahaan di Kabupaten Belitung. Itu tergantung sebetulnya, tergantung permintaan di sana. Betulnya kan kalau di sini upi yang ada ini kan bermitra di Jakarta kan. Nah ketika mungkin mitranya minta mereka kirim. Itu yang selama itu terjadi. Nah berilanya emang sekarang kondisinya sudah normal kembali. Berarti kata pengangkutan sudah seperti biasa lagi gitu. Nah ini emang kalau emang terjadi apa yang saya tampakan di awal tadi emang terjadi penurunan terutama di ekspor sampai 40%. Nah kita lihat juga negara tujuan ekspor kan. Negara tujuan ekspor ya Singapura, kemudian Malaysia, Vietnam. Itu yang lebih-lebih. Firdau Zamri berharap permintaan ikan ekspor dan pengiriman keluar daerah kembali normal. Dari Tanya Panam Belitung, Joprianto, TPRi Bangka, Belitung melaporkan.